Intro Seorang ulama besar, Imam Shafi'i, dalam syairnya telah menjelaskan, Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara. Kita akan bahas perinciannya. 1. Kecerdasan Cerdas bukan berarti dalam hal akademis saja bro. Kecerdasan akademis hanyalah salah satu bentuk dari beberapa jenis kecerdasan. Setiap orang, tentunya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Dalam hal ini, kadar kecerdasan bukanlah hal yang utama. Para ulama membagi kecerdasan menjadi dua, yaitu, pertama, kecerdasan yang diberikan oleh Allah berupa kemudahan dalam memahami pelajaran dan sangat mudah menghafal ilmu. Kedua, kecerdasan yang diperoleh dengan usaha keras dan giat belajar dari seorang penuntut ilmu. Semoga kita termasuk salah satunya. 2. Kesungguhan Proses menuntut ilmu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak rintangan yang akan dihadapi, seperti halnya malas, lebih suka bermain, dan lainnya. Tanpa kesungguhan, niscaya seorang pembelajar akan mudah putus asa di tengah jalan. Pastinya kita pernah dengar nasihat, menjada wa jada, yang artinya, siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang gemilang. 3. Kesabaran Kesabaran merupakan faktor pendukung terbesar dalam segala hal. Merasa lelah saat setiap hari harus belajar, berangkat pagi-pagi ke sekolah, belum lagi jika masih ada tugas dari sekolah. Ketahuilah bahwa kita tidak bisa menikmati hasil dari menuntut ilmu itu secara langsung. Ibarat menanam pohon yang berbuah, harus dengan sabar merawat bertahun-tahun untuk merasakan buahnya yang manis. 4. Bekal yang cukup Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya, sangat sulit menuntut ilmu tanpa adanya biaya. Tapi tentu bukan harus berbiaya besar. Contohnya Imam Malik, beliau menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. 5. Bimbingan guru Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari guru. Perkara ini yang sering dilupakan oleh generasi zaman now. Mereka lebih akrab dengan sumber-sumber anonim seperti media sosial, atau mesin pencari. Terlebih jika ilmu yang dituntut adalah ilmu agama. 6. Waktu yang lama Proses belajar bukanlah suatu perkara yang instan seperti mi. Inilah sebabnya kita dituntut untuk bersabar dalam mencari ilmu. Lama cepatnya belajar memang relatif, namun ia harus didapatkan melalui proses dengan jangka waktu tertentu, agar diperoleh kefahaman ilmu secara tuntas. Zaman sekarang banyak dijumpai orang yang bergelar orang berilmu, namun kurang bijak dalam bertindak. Sungguh hal ini dikarenakan membatasi waktu dalam menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu, tuntunannya adalah sampai ajal menjemput kita. Terima kasih telah mendengarkan nasihat ini. Semoga bermanfaat.